Intro Om Swastiastu Pemirsa, investasi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi satu daerah. Perizinan investasi pun kemudian dipermudah dengan atau melalui sistem online single submission atau yang lebih dikenal dengan OSS yang mempermudah proses perizinan berusaha. Bagi Bali yang menggantungkan ekonomi dari pariwisata tentu akan memberikan dampak dengan sistem OSS ini. Nah plus minus OSS untuk pariwisata dan alam Bali kita bahas di Tokso Merah Putih. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang menetopi kita hari ini. Langsung saja saya sampai yang pertama ada Bapak Viraguna Bagusoka. Beliau adalah seorang pemerhati ekonomi dan perbankan sekaligus mantan kepala Bank Indonesia Bali Nusra periode tahun 2007-2010. Om swastu, Pak Viraguna, sehat selalu, sehat. Dan yang pastinya kita hari ini pun mengundang ketua PHRI Bandung, ada Bapak Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, SEMBA. Om swastu, Pak Gung, sehat selalu. Dan paling di ujung ada Bapak Doktor Panudianakun, MMMAP. Beliau adalah pelaku pariwisata sekaligus ketua Bali Business Club. Om swastu, Pak Gung, sehat selalu. Baik, Bapak-Bapak hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai plus minus OSS untuk pariwisata dan alam Bali ini yang menjadi perbincangan di masyarakat dan tentunya bagi pelaku pariwisata ini sendiri. Saya ke Ajik Dumun, Pak Viraguna. Pak Viraguna, apa yang harus kita ketahui tentang OSS khususnya di sektor pariwisata Bali yang tentunya akan berdampak bagi perekonomian kita khususnya di Bali? Pertama-tama saya sampaikan salam pengenjali umat. Om swastu. Om swastu. Mengenai online single submission atau OSS ini memang sesuatu yang memang masih banyak pertanyaan di publik, apa sih sebetulnya OSS? Ternyata setelah kita cermati OSS ini adalah satu kendali online yang diberikan kewenangan khusus kepada pusat dalam hal ini BKPM jadi Kementerian Investasi untuk memberikan rekomendasi ataupun persetujuan-persetujuan kegiatan usaha baik yang besar, menengah maupun kecil di berbagai bidang termasuk pariwisata. Dan intinya OSS ini berbasis RBA yang namanya yang kita kenal dengan risk-based approach nah risk-based approach ini pembagiannya ini secara teoritis memang mencakup nasional cuma khusus untuk Bali yang dunia pariwisatanya yang sangat unik yang sangat memerlukan sentuhan holistik baik yang terkait dengan Trihita Karana baik terkait dengan desa adat maupun local wisdom lainnya ini harus betul-betul bisa terakomodir dalam konsep OSS ini sebab kalau tidak ini akan sepenuhnya menjadi kendali pusat yang mohon maaf tidak banyak memahami bagaimana local wisdom dan bagaimana perjalanan Bali dalam 2-3 dekade saat ini yang penuh dengan persoalan yang sangat kompleks baik sampah, infrastruktur dan kaitannya dengan maraknya turism yang tidak berkualitas dan seterusnya sehingga konsep Bali One Island ini menjadi One Management Island ini menjadi agak kabur jadi perlu hati-hati untuk menyiasati atau menyikapi OSS tersebut, saya kira itu ya baik, nah ini berarti ada latar belakang Pak Wiraguna melihatnya sehingga OSS ini kembali digulirkan termasuk juga untuk khusus bagi pariwisata khususnya untuk Bali ini sendiri tapi sebetulnya OSS ini muncul sebagai turunan daripada undang-undang cipta karya atau cipta kerja yang tadinya berada di kementerian keuangan, amat laun karena ada undang-undang cipta kerja ini turunannya menjadi supaya pengendalian daripada semua bidang usaha baik pariwisata, bisnis, usaha kecil, usaha menengah, usaha-usaha menjadi terpadu di bawah kendali daripada kementerian investasi sehingga nanti dalam tataran pelaksanaannya di tiap-tiap daerah khususnya seperti Bali ini akan menjadi suatu yang tidak mudah untuk diterapkan secara holistik karena ada prasarat atau kondisi-kondisi yang sangat unik buat Bali khususnya kita lihat saja akibat dari dampak pandemi Bali yang selama ini kita lihat tetap menjadi jewel di dunia dengan pandemi hanya Bali yang paling terburuk dibandingkan daerah lainnya di Indonesia ini akibat pariwisata dunia usahanya yang sangat unik dan perlu diberikan keleluasan atau keundangan untuk mengatur secara lebih bernilai local wisdom kalau kita lihat dari sisi regulasinya peningkatan investasi nantinya kita harapkan di Bali ini sudah sesuai dengan harapan dari undang-undang cipta kerja yang berlaku tahun 2020 yaitu melakukan reformasi struktural dan birokrasi guna memperbaiki iklim usaha dan menarik investasi lebih banyak lagi ke Bali seperti itu Bapak melihatnya? ini sangat tergantung dari undang-undang tersebut penerapannya sebab dari konsep saya lihat ini pelaksananya dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi diteruskan ke pusat dan ujungnya, ujung akhirnya untuk mengambil keputusan adalah ada di Kementerian Investasi atau BKPM nah proses ini yang sangat kritikal siapa yang akan punya keundangan atau siapa yang akan paling didengar dalam mengambil keputusan tersebut apakah provinsi daerah memberikan peran yang cukup besar atau tidak kalau hanya keputusan ada di tangan pusat nah ini yang sangat rentan jadi sangat tergantung ini kepada apa namanya komitmen yang diambil oleh Kementerian Investasi saya ke Pak Agung, Pak Agung seperti disampaikan Pak Viraguna ini ada turunannya sehingga akhirnya OSS di sektor pariwisata ini juga terus bergulir ini sendiri apa yang Bapak lihat, apa yang Pak Agung lihat melatar belakangnya sehingga OSS di sektor pariwisata ini juga harus diterapkan di Bali ini sendiri? ya Om Swastiastu, jadi pertama kita tahu bahwa OSS itu singkatan dari Online Single Submission sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik ya, ini tujuannya untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia bukan Bali saja, itu yang terjadi nah disini OSS sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian, kelembagaan, negara hingga pemerintah daerah yang harus di seluruh Indonesia ini yang mengawasi, karena ada tingkatannya itu ya yang kecil, menengah dan besar itu sudah ada pembagiannya, nah ini tujuannya begitu nah sekarang kelemahannya disini adalah kontrolnya, pengawasannya ya yang tidak ada sehingga investor yang datang, jadi khususnya ke Bali yang saya lihat ini setelah mereka melakukan OSS dan mendapat NIB jadi akhirnya seenaknya membangun di Bali dan juga lingkungannya tanpa memperhatikan lingkungannya, ini yang terjadi bahkan lingkungannya disini pun tidak tahu bahwa akan ada dibangun sebuah fasilitas pariwisata entah hotel, villa, beach club atau whatever ya itu yang terjadi, ini sebetulnya dirancangkan untuk memudahkan investor, itu intinya untuk masuk karena selama sebelum ada OSS ini selama yang diketahui oleh pusat itu kan banyak yang terhamat karena perizinan atau ada oknum-oknum yang bermain diudang izin maka dari diambil alih, tapi sekarang diambil alih ada masalah, ternyata juga ada masalah masalahnya ini izin dikeluarkan oleh pusat, kemudian pengawasannya harus ada di daerah yang ringan misalnya ya atau yang kecil adalah pemerintah kabupaten dan kota yang menah provinsi yang paling besar baru pusat, itu yang terjadi nah ini harus dilakukan ini, jadi apa sih masalahnya banyak, ini harusnya sudah pengawas yang lemah dan di samping itu tidak ada sinkronisasi dan koordinasi dengan pusat, sehingga INB itu dia pikir seenaknya sudah bisa dapat membangun itu salah besar itu ya, sehingga kebablasan lah yang terjadi disini, ini yang harus perlu di review dan di evaluasi jadi bagaimana caranya biar seperti OCS ini bisa berjalan sejalan sesuai dengan yang diwacanakan itu baik, ini berbicara tentang sinkronisasi kemudian pusat belum begitu memahami, belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di daerah seperti itu Pak Agung melihatnya, atau seperti Pak Viruguna mengatakan local wisdom kita juga mereka tidak sepenuhnya yang diperhatikan local wisdomnya, contoh ada ya, ada perda untuk misalnya atau bisamo yang dimasukkan kalau ada kayangan tiga itu namanya apa nimpup jaraknya membangun minimal 100 meter, kalau dang kayangan itu peneleng alit jadi sejauh mata memandang kira-kira mungkin dua tiga kilo, nah yang peneleng agungnya ini sampai lima kilo itu harus diperhatikan, karena akan ini jangan sampai mengganggu kesucian terhadap pura-pura yang kita sakralkan jadi jangan sampai di sebelahnya sudah beachwalk ke ada pura dan kemudian apalagi tidak terkontrol, aturannya tidak kuat jadi lingkungannya terganggu, jadi begitu kerasnya musik yang diputer di area yang terbuka begitu mengganggu lingkungan bahkan justru saling merugikan ini, ketika beachwalk musiknya sampai jam 2 pagi itu, jadi karena di open area itu tamu-tamu hotel justru komplain dan PRI merasa dirugikan bahkan mereka pindah oleh tamu-tamu itu mereka tidak nyaman, harus diatur lah, jadi nah ini di simping itu aturannya belum juga sejalan dengan perkembangan ya aturannya ada yang PERDA 2015 kalau tidak salah, itu sampai hanya mengatur diskoteknya sampai jam 2 pagi itu kan dalam ruangan, tapi yang di luar ruangan belum diatur, disablenya sampai berapa, nah itu yang harus terjadi jadi pengaturan ruang itu sangat penting, kemudian kita harus ada kesadaran kolektif ya, banyak pelanggar yang dilakukan termasuk kinterfeksi kepada pengusaha juga, pengusaha juga harus banyak menanyakan kepada pemerintah dan pemerintah juga harus proaktif melakukan kontrol wilayahnya masing-masing ketika ada gangguan-gangguan seperti itu sehingga kita membangun ekosistem yang bagus ya, usaha yang sehat gitu yang kita inginkan, kalau sekarang kan banyak komplain nih saling menyalahkan, itu yang terjadi. Baik-baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi plus minus OSS untuk pariwisata dan alam Bali tentunya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Talkshow Merah Putih bagaimana plus minus OSS untuk pariwisata dan alam Bali. Saya ke Pak Kun dulu, Pak Kun selaku ketua Bali Business Club. Pak Kun, bagaimana Bapak melihat efektivitas penerapan sistem OSS ini, khususnya dalam pengurusan izin pariwisata? Om Sassu, salam sejahtera buat kita semua, Permesa Bali TV semuanya, para narasumber, teman-teman semua. Sebetulnya saya mohon maaf ya, ini memang agak sensitif. Jadi kalau saya kan dari pengusaha ya, real pengusaha, jadi OSS itu sebenarnya perizinan yang dipermudah. Dulu kan kesulitan-kesulitan pengusaha itu mengalur kemana-mana, ini sebenarnya sudah dipermudah. Pak SS itu seluruh Indonesia sama ya, seluruh Indonesia sama. Tidak hanya berlaku di Bali saja, seluruh Indonesia sama. One side itu kemudahan. Nah kemudahan akhirnya di bawah itu kontrolnya terbengkale. Tapi sebetulnya begini, pembeda itu kan punya kewenangan. Karena sekarang kan otonomi itu kan di tingkat dua sebetulnya. Di kabupaten kota, bukan di provinsi. Ya, posat sudah memberikan. Sebetulnya. Tapi ini mungkin ada kendala-kendala, ada penguturan liar, nyari izin susah, cari amdal, situau, susah, bla 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 bla. Akhirnya dikeluarin ini. Nah ini apa bedanya ya? Kok harus ke pusat semua? Sebetulnya buat kami pengusaha, dulu itu lebih maju, zaman udah baru. Ijin itu selama hidup, hotel selama hidup, kargo selama hidup, travel selama hidup, pabrik selama hidup. Tidak harus lima tahun, lima tahun. Sebetulnya dalam era otonomi daerah kemarin, urusan perizinan itu ada kemunduran besar. Maka pemerintah pusat bikin aturan inilah, kira-kira. Nah, buat saya, ini kan pengusaha itu punya tugas sebetulnya. Bersama pemerintah, pro-group, pro-pertumbuhan, pro-job, pembukaan lapan kerja yang sebanyak-banyaknya. Pro-buo, mengentaskan kemiskinan, dan bayar pajak. Kembali sebenarnya yang kecolongan di pajak ini. Karena belum berani memperlakukan online PIR. Nah, ini kalau dibikin online PIR, Bali ini tidak meskin. Bisa ngurus sampah, bisa ngurus kemacetan. Saya belum baca kemarin di koran, Pemda tingkat 1 Bali, hanya anggarannya cuma 6 triliun. Too small untuk Bali. 9 kabupaten kota, dengan penduduk 5 juta. Nah, kita baru tahu, ya jelas. Nggak bisa ngurus sampah, nggak bisa ngurus ini dan itu, karena anggarannya terlalu rendah. Nah, yang akan datang itu yang penting, dengan banyaknya pit club, banyaknya disco yang sudah ada, banyaknya hotel yang sudah ada. Kalau saya setuju dengan oratorium, stop dulu. Jadi hotel, disco, pit club, dianggap negative place. Tidak boleh dikeluarkan izin lagi. Saya setuju sekali. Karena sekarang itu udah, guntuk-guntukan, anteman-teman. Sekarang perbaiki dulu. Bagaimana narik duit, maka ini pemerintah harus kembali. Jangan nyari duit di perizinan. Ini yang salah besar. Negara maju itu cari duit di perpajakan. 10% PHR itu udah bagus sekali. Ya, 10% PHR. Ada lagi 10% itu kan pajaknya 21% tech and service. Saya akan nyimpang sedikit. Karena perizinan itu buat pengusaha sangat bagus. Kita diuntungkan dengan OES ini. Cuman ada keluhan di bawah. Ada kecemburuan di bawah. Macem-macem. Ada undang-undangnya lagi. Karena ini kan macem-macem undang-undangnya. Sebelum ini ya. Ada sekarang punya visa apa namanya. Golden visa. Cuman dengan Rp130.000, Pak. Tourist itu bisa bekerja, bisa bisnis di Bali. Kalau nggak salah ya. Hanya Rp130.000, kurang lebih 2M. Taruh uang di bank, dikasih visa 10 tahun. Dipermudah. HGB. Jadi hotel-hotel itu dulu yang asing nggak boleh. Maka nomini, pakai lawyernya, pakai notarisnya, pakai kawin orang Bali. Sekarang bisa nama sendiri. Cuman tanah itu bukan hak milik. Hak pakai 80 years. Wow, itu tuh dua keturunan 80 tahun itu sebetulnya. Ini izin-izin banyak yang dipermudah oleh pusat. Salah satunya OES tadi. Kemudahanannya banyak. Nah, cuman apa kendala di Bali? Nah, padahal Bali itu punya hak untuk ngontrol rakyatnya. Ada klian dinas, ada klian adat, ada lurah, ada camat, ada bupati. Jadi, di wilayah aku ada apa? Oh, ada beat club yang 3 hektare. Besar banget itu. Kalau di Brawa itu, atlas itu 3 hektare. Besar sekali. Mungkin terbesar di Asia Tenggara. Ya, beat club itu. Belum yang lain-lain. Wila-wila di sawah-sawah. Maksudnya nggak tahu di bawah. Makanya pemimpinnya harus turun ke lapangan. Turun ke bawah. Ya, kayak Pak Yakov itu kan turun ke bawah. Dia tahu ke pasar-pasar, ke desa-desa. Ada apa di kampung saya ini? Ada apa di wilayah saya? Ini yang kurang. Jadi, kita ini memang di sini. Di era reformasi ini, orang kerja sendiri-sendiri. Kalau dulu lebih jelas. Agak ada komando sedikit ya. Makanya memang di perizinan ini, kalau saran saya, diperbaiki. Ya, yang penting masyarakat Bali itu happy. Sekarang dengan OES ini, masyarakat Bali tidak happy juga. Termasuk pelaku saya merasa mudah sekali, dia nggak tahu. Tetangga saya membangun hotel, saya nggak tahu. Tetangga saya membangun ini, saya nggak tahu karena OSS. Pak, nggak perlu izin tetangga. Saya nggak perlu izin sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah timur. Kalau hanya wila kecil, otak-kecil. Ini kenyataan di lapangan. Nah, gitu loh. Jadi mudah sekali. Tetangga saya membuat kada nganjing pun, kita nggak tahu. Nah, gitu kan. Padahal kita punya restoran, gitu-gitu. Karena itu tadi, Pak. Jadi ini ada plus minum jam, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, kita mengetahui tentang bercermin dari sistem perizinan OSS, di mana pemerintah pusat khususnya memegang peran terbesar di sini. Beberapa waktu lalu kita juga lagi rame-ramainya, Bali akan ada moratorium dalam hal pariwisata. Bukan hanya tentang hotel, villa, kemudian diskotik, juga beach club juga akan dimoratorium ini sendiri. Nah, dengan adanya OSS di dunia atau sektor pariwisata ini, moratorium itu hanya sebagai wacana saja? Atau bagaimana seperti Bapak melihatnya? Ya, pertama, memang kita apresiasi ya, pemerintah pusat, baik Pak Menko Marpes, juga Menparekrab, mewacanakan tentang moratorium untuk pariwisata di Bali. Moratorium wacananya sudah zamannya Pak MP, Mangku Pasti Kau jadi gubernur ya, udah 15 tahun yang lalu. Itu yang terjadi. Saya bukan masalah setuju atau tidak setuju. Seoyogianya sebelum moratorium dilakukan, dilakukan pendataan dan melakukan kajian atau research dulu. Jadi, di daerah mana saja dan kita harus tahu untuk Bali ini ke depannya kiring kapasitinya kita harus tahu berapa kamar hotel dibutuhkan. Prediksi saya sampai saat ini mungkin sudah melebihi 160 ribu hotel room yang ada di Bali. Yang mana 71 persennya ada di Bali Selatan. Nah, kita ini banyak yang bilang di medsas juga, oh Bali over tourism, bukan over tourism. Kalau Bali Selatan over developing, ya harus kita lakukan kajian dulu. Apa-apa saja yang kita lakukan moratorium dan berapa lama? Dua tahun Kak, tiga tahun Kak, atau sampai lima tahun? Itu yang harus dilakukan. Karena situasi di Bali ini sudah luar biasa. Kita syukur ya, pasca pandemi ini, peningkatan kedatangan wisatawan manca negara ke Bali itu sangat luar biasa. Above our expectation. Jadi, sampai 21 ribu per hari dengan direct flight, maskapit penerbang itu, sampai 39 airline yang ada. Dan bahkan banyak airline yang juga akan ingin datang direct flight ke Bali seperti Korea ya, air busan yang sedang menunggu ini untuk datang tamunya. Karena Bali masih astungkara menjadi the best tourism destination island in the world. Nomor dua setelah Dubai. Maka dari itu perlu kita benahi ya, benahi dengan kedatangan 21 ribu per hari untuk international tourist plus domestiknya 15 ribu sampai 16 ribu. Tapi kalau long holiday bisa mencapai lebih dari 20 ribu untuk domestiknya, itu dari airport saja. Itu juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap okupansi hotel. Saat ini okupansi hotel di Bali itu rata-rata 85 persen. Mulai bulan Juli, Agustus, September dan kita perhatikan sampai Oktober kemingguan besar ini. Karena banyak event yang ada untuk MAIS-nya, meeting, incentive, convention, dan exhibition yang tersenggara di Bali. Nah itu yang terjadi. Maka dari itu perlu extra hati-hati untuk moratorium dilakukan harus membesarkan kajian dulu ya. Di bidang apa saja dan di darah mana saja. Bukan seluruh Bali, saya lihat Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat masih bisa sebetulnya untuk pemerataan ekonomi ya. Harus bisa dilakukan, dikembangkan. Itu yang terjadi. Tapi kita kembali harus ada di provinsi punya RUTR ya. Yang rencana untuk tata ruangnya. Itu di mana berapa persen kita akan lakukan untuk pengembangan pariwisata dan berapa persen untuk jalur hijau atau kita kembangkan untuk pertanian. Nah seperti di Bhutan itu hanya yang dipergunakan hanya 30 persen. Yang lainnya 70 persen itu masih green ya. Itu yang kita harus perhatikan. Bali ini kan very small island but blessed island ya. Kita with the beautiful nature. Itu sangat bagus sekali dan hospitable people dan ini sangat luar biasa dan kita punya keunikan di dalam tradisi dan budaya kita. Ini perlu terus dipertahankan. Ya jangan juga terlalu di obral karena kita inginnya konsepnya dulu leluhur kita bilang itu cenik lantang lay stilah. Ini yang harus ini. Harus sustainable yang kita harus lakukan. Jangan kita eksplotasi juga luar biasa. Begitu enggak. Harus terkontrol. Nah harus kita konsisten melakukan itu dan kita punya commitment untuk menjaga Bali itu. Sebetulnya perna pergup itu sudah lengkap sebetulnya untuk mengelola Bali ini tentang pariwisata. Nah perlu lagi disosialisasikan dan diimplementasikan agar semua masyarakat itu paham. Jadi kita ini harus memberikan suatu kesadaran untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan moral dan juga rasa memiliki terhadap Bali itu ke depan gitu. Jangan eksplotasi juga juga enggak benar. Jadi kita harus terkontrol lah. Ya jadi seperti topik kita yaitu ada kalimat atau kata alamnya ini juga berhubungan dengan alam yang kita miliki. Khususnya di Bali ini sendiri dengan plus minus OSS ini sendiri. Pak Agung melihatnya? Iya. Itu sebenarnya aturan misalnya sepadan pantai yang dicapok yang sepadan sungai kan di tebing ya ada yang potong segala macam itu. Nah itu aturannya harus konsisten kita melakukan dan low enforcementnya yang penting ya. Jangan sampai kadang-kadang kan ada oknum yang membekingi suatu properti itu yang kita tidak inginkan. Baik. Pak Wiraguda kita seperti Pak Agung mengatakan bahwa moratorium dalam hal pariwisata ini sudah 15 tahun yang lalu cukup lama juga ini sendiri. Bahkan kita juga pernah mendengar kata atau kalimat otorita khusus pariwisata Bali. Ini sudah 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 apa ya sudah harusnya kita lakukan untuk Bali tercinta ini sendiri. Pak Wiraguda melihatnya. Ya memang idealnya Bali dengan keunikannya ini harus diberikan otoritas. Apapun namanya tapi jangan ada kesan otoritas itu seolah-olah menjadi otonomi bahkan kita nanti sebut otoritas khusus masih juga akan dikait-kaitkan dengan otonomi. Ini sensitif. Lebih baik kita bagaimana mengemasnya dengan baik bahwa otoritas pariwisata yang begitu unik ini diberikan keunangan kepada pemimpin Bali secara khusus apapun namanya. Nah hal ini nampaknya kita masih terbelenggu oleh trauma lama bahwa otonomi sudah ditolak. Bukan itu sebetulnya. Ini otoritas pariwisata yang terkait langsung dengan keunikan Bali yang sangat tergantung kepada dunia pariwisata. Sehingga kita mencoba mencari pepadanan kata yang secara konkret adalah Bali bisa mengurus sendiri untuk pariwisatanya. Ada keunangan sempurna diatur oleh pusat. Apakah itu namanya otoritas khusus pariwisata? Terutama untuk tiga hal utama. Pengelolaan pintu-pintu masuk Bali yang berkaitan dengan nilai-nilai nilai-nilai local wisdom yang seperti saya kemukakan tadi. Yang kedua investasi yang masuk Bali sudah sewaktunya dikelola secara terpadu oleh dan dibawah kendali pemerintah Provinsi Bali. Jangan lagi terjadi investasi datang dari luar uangnya dari luar sehingga begitu menghasilkan added value itu semua ditransfer keluar sehingga manfaat untuk keuangan dan industri maupun dunia usaha Bali sangat kecil dan minim sekali. Ini sudah terjadi dalam beberapa puluh tahun ini. Yang ketiga pintu masuk yang terkait dengan keimigrasian pun harus dikendalikan oleh pemerintah dari Provinsi Bali. Ini tiga hal pokok ini. Apapun namanya yang pasti konkretnya adalah kewenangan khusus yang dimiliki oleh Provinsi Bali untuk tiga hal utama itu yang bisa memastikan bahwa kebutuhan tadi yang disinggung untuk APBD Bali yang 6,9 triliun per tahun kami pastikan dengan dengan apa namanya minat begitu besar kepada Bali dari dunia kita pastikan bisa 15T dalam setahun itu bisa tanpa harus menguber-nguber atau menekan kepada setoran pajak dan seterusnya. Ini sangat prospektif. yang kedua sudah saatnya pemimpin Bali ini adalah kombinasi gubernur yang berbasiskan birokrat dan wakilnya yang berbasiskan entrepreneurship yang mampu menggali dan mencoba mengoptimalkan penghasilan Bali untuk dunia usaha dan untuk Bali sesuai dengan Trihita Karana local wisdom dan aspek-aspek yang bernilai kearifan lokal saya kira itu. Ya baik kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini kita rehat sejenak pemirsa Tokso Merah Putih akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya kita masih di Tokso Merah Putih bagaimana plus minus OSS untuk pariwisata dan alam Bali masih kita bahas bersama tiga narasumber yang tentunya sudah hadir pada kesempatan hari ini ada Bapak Wiraguna Bagusoka kemudian Ketua PHRI Badung Bapak Agusti Ngurah Rai Suryawijaya dan juga ada Ketua Bali Business Club Dr. Panudiana Kun tentunya. Pak Kun kalau kita berbicara tentang apa yang Pak Kun sampaikan tadi ada dampaknya yang harus kita ketahui tentang OSS ini sendiri. Nah ini kalau kita berbicara tentang apa yang dilakukan dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat ini penyanding bagaimana? Peran penyanding di Bali ini sendiri ketika OSS itu diterapkan di dunia pariwisata. Masih dibutuhkan? Terima kasih. Jadi saya kan tidak tahu saya kebetulan bukan orang pendah ya. Jadi ini saya ini kebetulan ada properti di pariwisata sana tetangga juga bangun gak minta izin ke kita kita tanya kan ada di Raya Kuda juga gitu ada di Seminyak katulah saya juga begitu bangun juga oh saya izinku ini nah ya kita gak bisa ngapain karena harusnya kan yang turun ke situ kan klien dinas atau banjar itu sendiri atau lurah itu sendiri karena ini kan masalah lingkungan Pak sebenarnya kan yang di legalize dulu kan minta izin kanan kiri dulu langsung dibawa ke klien langsung dibawa ke lurahan bawa ke camat di stempel izin itu itu maju sekarang kan mudah one side itu very good jadi orang tidak diperculit oleh perizina kami dari pengusaha itu setuju tentang itu ya dan itu kan tujuannya kan pertumbuhan dengan OSS ini memang harapannya kan pertumbuhan investasi di bermudah harusnya cepat sekali pertumbuhannya cuman kita harus ada kontrol tadi kontrol di masyarakat misalnya ada bit club lahannya 1 hektar atau 2 hektar mungkin itu masih perlu izin lingkungan ya kalau yang besar-besar saya rasa tapi kalau kantor kecil kan gak perlu lagi Pak yang saya mengerti Pak hotel besar saya rasa itu masih minta izin tetangga lingkungan saya rasa mesti karena ada hamdals itu HO dan sebagainya sekarang itu mungkin OAS itu yang kecil-kecil aja mungkin ya kemungkinan saya gak tahu persis jadi pengusaha itu udah suka dengan itu mudah di permuda sekarang tinggal di bawah itu bagaimana kemudahan ini supaya pemuda itu juga makmur rakyatnya makmur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas nasional mudah-mudahan pendapatan untuk rakyat Bali juga naik kan begitu tujuannya jadi makmur tidak ada kemacetan lagi jalannya bagus-bagus apalagi ini mau dibangun nanti apa kereta bawa tanah mau dangun macam-macam itu kan perlu juga investasi baru yang akan datang jadi ini kita bersyukur Pak jadi yang kendala-kendala tadi memang ini OAS itu kan digebiah uang secara umum Pak tidak gak lihat cari titik Bali itu bagaimana NTB itu bagaimana Papua itu bagaimana ini sama semua Pak ini kan online system jadi gak lihat oh budaya Lombok itu apa budaya Bali itu apa budaya Batak itu apa budaya Papua itu apa tidak begitu jadinya hanya mempermudah tadi yang disebutkan ini kan dari menti investasi mungkin keluhan-keluhan pengusaha yang dari luar itu kan mengeluh oh saya cari izin susah dipalai dikit ini sana buang akhirnya keluar itulah aturan itu dan keluar aturan itu saya rasa ada maksud tertentu supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu banyak sekali karena jumlah pengusaha itu yang terdaftar masih sedikit hanya 2% dari penduduk yang 270 juta itu hanya 2% pengusaha berarti sedikit sekali gak tahu apakah pedagang-pedagang pasar pedagang-pedagang ngacung itu sudah terdaftar di kantor kooperasi atau perdagangan atau tidak saya gak tahu kalau dari HIPMI dari KADEN itu bilang pengusaha itu jumlahnya hanya 2% ya kecil sekali negara yang maju itu antara 10% 50% pengusahanya karena pengusaha itu bukan lapangan kerja ini orang-orang kaya dulu kan orang pabrik rokok sekarang lain lagi kalau nasional kan yang kaya sekarang orang tambang dan orang kelapa sawit kan ini contohnya gitu berupa di Bali kan begitu Pak di Bali ini yang kaya-kaya yang punya hotel besar mudah-mudahan betul kan begitu kira-kira Pak memang tadi kalau disinggung oleh Pak Rai atau APRI lebih tahu tentang murotarium di Bali Utara itu Pak undian 30% di Bali Timur undian hotelnya 30% di kota dan pasar di namanya CT hotel itu juga cuma 30% yang unian bagus itu baru Ubud Nusa 2 Bitfront Soeksanur Bitfront Kutu Bitfront ya sekarang canggung itu Bitfront semua itu unian bagus tapi banyak hotel masih kosong kalau mau ke Bali Utara masih kosong Lowina masih kosong sekarang kalau kita mungkin tamani ini marifurah-murai berkembang kemarin cafe ada yang longsor katanya belum izinnya keluar udah kafenya longsor katanya itu kan abuket ini juga akan dikembangkan Pak akan mulai menarik apa wisatawan yang datang baik lokal maupun internasional ini contoh kan mereka masyarakat lokal ngembangin cafe-cafe yang ada sekarang berdukul mulai juga akan banyak cafe-cafe jurang-jurang itu dibangun cafe-cafe view menarik sekali apakah itu boleh atau tidak dulu kan kita menyinggung tentang roi pante roi pante itu 100 meter dari mana roi jalan dibilang 15 meter 25 meter roi jurang gak tahu-gak tahu ini belakangan ini mau dilanggar Pak mohon maaf saja karena gak ada yang ngawasi kontrol tidak ada apalagi punishment orang langgar jurang orang langgar roi apakah ditindak atau tidak mungkin ada kecil-kecil yang ini gak dipalai oleh oknum bisa oh yung langgar roi ketinggian bangunan yung langgar roi pante yung langgar ini gak punya IC6 dal gak hanya itu mungkin pengkel-pengkel atau laundry-londri kecil-kecil itu didatangi petugas yung langgar ini langgar itu langgar ini langgar itu ada juga itu selama pandemi 3 tahun ini banyak ada 300-400 perusahaan yang ditindak sebetulnya cuman kita ngaduhnya kemana kalau tindak itu gak tahu itu kira-kira begitu baik-baik saya Pak Agung Pak Agung ini kalau kita berbicara tentang OSS yang memberikan seperti Pak Pak Kun kesampaikan ini dampak manfaatnya juga ada tetapi kalau kita berbicara tentang dampak negatif serta penegakan hukum yang harus dilakukan yang pengawasan kita berbicara tentang pengawasan ini peran pemda kemudian desa adat masyarakat dengan OSS ini seperti apa Bapak melihatnya sudah efektifkah seperti itu ya kalau kita bicara OSS ya saat ini memang belum efektif ya bahkan ketika NIB suatu pengusaha ya yang sudah apply dan mengisi semuanya NIB keluar bahkan tidak memperhatikan lingkungannya sendiri dan masyarakat sendiri sudah tahu bahkan kagok-kagok jadi pejabatnya Kun belum tentu tahu makanya tadi disarankan oleh senior saya Pak Dr. Kun harus banyak turun ke lapangan jadi what is going on in their area village-nya dia ada apa ya jadi harus kita tahu jadi sosialisasinya belum sampai mereka tidak tahu karena OSS itu dikeluarkan oleh pusat bahkan mereka tidak tahu saya sendiri di lengkungan kita di canggung itu ya banyak sekali yang menjamur semua seketika pengusaha itu sudah megang NIB dia pikir seenaknya melakukan tanpa memperhatikan seharusnya memang harus ada koordinasi lagi izin-izin yang terpenuhi tergantung daripada besar kecilnya usahanya bahkan kalau boleh saya baca ini beberapa waktu lalu saya baca BVA Badan Villa Association menuding sistem OSS ini akan mempermudah alih fungsi lahan kemudian mempermudah terjadinya kerusakan pada alam dan lingkungan seperti itu iya betul ada betulnya karena ketika misalnya satu area ini sudah lahannya sudah bisa untuk perumahan atau peruntukannya untuk pengembangan pariwisata mereka langsung saja bangun karena dia sudah mengantong INB ini kan itu padahal itu harusnya kalau misalnya usahanya kecil kan keundangan pemerintah kabupaten atau kota yang mengawasi itu jadi ada izin-izin yang terkait yang harus diurus lagi bukan INB saja gitu loh jadi itu nomor berusaha sudah dia dapatkan jadi harus memperhatikan misalnya membuat bangunan juga harus kita mencerminkan budaya Bali ya menganggung konten lokal ya saat ini kan dulu kita tolak don't build Hollywood in Bali tapi saat ini dia dibill Moscow in Bali nah itu yang terjadi siapa yang punya tanggung jawab kita semuanya kita harus punya sense of belonging and sense of responsibility terhadap kewajagan Bali ini gitu itu kira-kira yang harus kita pertahankan jadi aturannya itu ada makanya tadi kelemahan daripada OSS ini tidak ada sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat ketika keluar pusat sudah mengeluarkan OSS ya sudah tanggung jawabnya kalau kecil usahanya kan daerah gitu jangan saling lempar harus ada kerjasama bahkan ada suatu koordinasi oh ini izinnya perlu dikeluarkan harus begitu jadi ada kontrol sehingga dia nanti pengusaha itu juga jangan ada sampai pengusaha-pengusaha yang ilegal disini kan banyak disinyalir seperti itu makanya banyak sekali orang-orang asing yang ada disini membuat suatu manajemen vila itu dari bali vila asosiasian itu komplain ya kan mereka manage sendiri dia bangun sendiri semuanya itu itu yang harus di apa namanya harus ada pengawasan harus sesuai aturannya sih bagus sebenarnya keinginannya tapi ketika di lapangan itu masih ada gendala-gendala yang harus dia melakukan kontrol ketika kontrol misalnya oh ya kewenangan itu saling lempar jangan sampai seperti itu jadi bisa dikatakan ini kembali lagi dari pusat mengeluarkan izin tetapi mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di lapangan seperti itu sinkronisasi harus dilakukan pelanggar itu misalnya ada kawasan suci dan bablas saja itu yang harus ini kan ini kan membahayakan bali taksu bali ini terlalu lama kalau kita bisa bilang begitu kan itu yang harus dilakukan jadi harus diperhatikan lingkungan dimana mereka berusaha minimal itu lingkungan harus diperhatikan yang itu jadi mereka harus ada koordinasi juga kerjasama dengan desa adat disamping itu mereka harus harusnya juga ada aturan orang sekitarnya itu misalnya malah dijadikan pegawai dan segala macam di situ tidak ada kemanfaatannya jangan sampai sudah ada izin seperti itu kemudian dikelola oleh warga negara asing kemudian dia pembayar yang meluri keningnya mereka di luar negeri jadi kita tidak ada kontrol sedangkan pajaknya kita tidak tahu karena dia tidak bayar pajak atau sudah bayar pajak atau belum kan kita tidak bisa kontrol itu persoalan-persoalan sangat mudah tapi ingin kita negara kan ingin sebetulnya mempermudah investasi tapi harus ikuti aturan juga izinnya tapi harus ikuti aturan dia aturannya untuk dia bayar pajak dan segala macam harus punya jangan sampai mereka anak-anak nah ini akan timbul juga terjadi persaingan yang tidak sehat antara yang berizin dan ada yang tidak berizin itu yang akan terjadi karena intinya lumayan besar juga perbedaannya sebenarnya gini pak pajak itu harus turun ke bawah karena kita sistem online belum ada PIR itu pak harusnya pemda ya Dispenda terutama atau Satpol PP turun ke wila-wila itu datanya dimana aku tahu misalnya keluarga kota ada berapa wila dihitung oh ada seratus ternyata yang baru pajak hanya sepuluh berarti sembilan puluh belum sebenarnya pemda itu kalau pinter cari uang bisa itu dulu wali kota Bandung itu yang sekarang pak RK itu yang pernah jadi gubernur Jawa Barat waktu jadi wali kota turun do-do toko-toko restoran padang semua itu didatangi dikarsi nomor pajak lokal itu bayar semua 10% pendapatan naik nah ini disini kan tidak ada yang gede-gede ada yang bayar mungkin yang kecil-kecil belum ini termasuk pondok wisata masih ada gak pondok wisata mungkin gak ada lagi sekarang ya dulu ada pondok wisata izinnya itu 5 kamar dia membangun hotel 3 bukan di kawasan pariwisata ternyata pondok wisata pun ada yang bangun 100 kamar tapi izinnya pondok wisata berarti kan gak matching datanya lapor ke dinas pariwisata punya 5 kamar ternyata ngeri-ngeri 100 kamar kan gak matching ini masalah pengawasan lagi kalau mau pinter cari uang turun ke bawah di bawah-bawah so kan bikin kantor cabang sampai ke camatan atau sampai keluar pakai up tadi jemput bola nah ini kan kedodoran bali udah tumpak blak sampahnya banyak jalannya macet darah tertentu tapi duitnya gak ada badung pun kebagian kalau gak salah 9,5 triliun atau 2,5 triliun itu yang paling parah kan disitu pecatu macet canggung macet jalan raya kuta macet ya kan harunya kan itu ada anunya dana masuk banyak sekali target sekarang berapa kalau gak salah 12,5 triliun apakah 2,5 triliun itu masih bisa ditingkatkan seandainya penarikannya itu online padahal investasi untuk mesin online itu kalau gak salah yang 40-50 miliar saja itu pertama nanti kan dipakai berkali-kali berpuluh-puluh tahun akan naik ke sana ini problemnya kan ada kesenjangan Pak yang dibawa protes kesenjangan kenapa dan di Bali ini ya miskin ekstrem juga banyak Pak stunting juga banyak kenapa dengan pendapatan yang dari petrodolar dari wisatawan kok gak dinikmati oleh masyarakat Bali rumah yang rusak ada 24 ribu rumah Pak di Bali Pak dulu dibangun oleh jaman Pak Mangku pengusaha itu terongi satu rumah 30 juta untuk bedah rumah supaya rumah itu layak diuni oleh masyarakat sekarang juga masih banyak ternyata belum dikerjakan kan begitu Pak ini mohon maaf saja Pak itu kita bareng-bareng Pak pengusaha pelaku negara pemerintah kalau perlu bisa bikin Bali Bali Incorporated bagaimana kita bersatu pengusaha masyarakat pemerintah itu mengelola Bali dengan baik supaya adil dan makmur kan kesana Pak nah adil dan makmur itu ya kita harapkan tambahkan ya ya Pak Agung kita ya sebagai PRI jadi sebagai mitra daripada pemerintah kita kerja pemerintah dan juga membuka lepan pekerjaan sangat luar biasa PRI dan juga memberikan kontribusi berupa PR contoh di Badung kami telah memberikan masukan dan sangat didengar sangat diapresiasi sehingga saat ini kita bentuk tim tim dari badan pendapatan daerah dan juga asosiasi PRI juga termasuk salah satu tim dinas pariwisata dan tenaga kerja dimasuk tim ini jadi untuk mendata mulai kita data karena disinilah sumber-sumernya biar ada untuk penambahan daripada pendapatan daerah itu yang sah ya jadi dari pajak ususnya nah ini ternyata sekarang sudah mencapai sampai 2024 aja 10 triliun ya dan 2025 mungkin akan ditargetkan 12 triliunan 11 sekian lah sampai 12 triliun lah ini kan sudah sangat luar biasa kemajuan itu inilah yang pentingnya kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dan private sector atau swasta dan asosiasi khususnya ini PRI ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa itu yang dinas yang penting keinginan kita kita membantu pemerintah dalam hari ini namun keinginan kita jangan sampai apa namanya kita seperti ibaratnya ini pariwisata ini kan ayam yang bertelur mas ya jadi telurnya dia mau jadi ayam tidak dipeliharakan inginkan jadi programnya itu yang pro juga pariwisata misalnya contohnya salah satu sampah aja selesaikan cepat tahun ini harus selesai sampah itu benar kebersihan keamanan itu harus dibentuk tim itu jadi harus command center ini dipungsikan secara maksimal sehingga sekarang kan banyak keluhan-keluhan tamu-tamu dan segala macam jam ini tidak ada yang counter tidak ada yang berikan statement misalnya misalnya contohnya saat ini penyakit kalau tidak salah ayah yang cacau monyet itu yang terjadi itu yang terjadi tapi nobody counter this issue ini very negative issue menurunkan image daripada pariwisata kita hati-hati karena itu jadi makanya ini yang bentuk siapa sih yang harus bertanggung jawab hal ini gitu itu aja dari saya saya ingin ada seseorang yang bisa menjadi mempunyai experience PR international PR lah di Bali ini yang bisa memberikan itu yang kita harapkan baik kita rehat sejenak kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini kita masih di Tokso Merah Putih plus minus OSS untuk pariwisata dan alam Bali masih kita bahas tentunya Pak Miraguna Bagusoka tentunya apa yang yang sudah kita berbincangkan sejak tadi ini sendiri memberikan gambaran bahwa di samping dampak positif tentunya kita pikirkan juga dampak negatifnya ketika OSS ini diberlakukan penegasan atau penegakan aturan yang tegas perlu keseimbangan antara permudahan izin dan perlindungan lingkungan khususnya alam Bali ini sendiri itu yang perlu kita perhatikan juga Bapak ya memperhatikan diskusi tadi ini kan intinya dengan OSS kita ingin mempermudah semua lancar dan mudah tapi kita lupa dengan kemudahan itu memberikan potensi risiko yang sangat kompleks kepada Bali itulah sebabnya persoalan ini kan dihilir kita coba benahin ke hulunya hulunya itu kan kita sudah bahas berulang-ulang kita tidak mempunyai namanya blueprint 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 udah 20 tahun yang lalu sudah diulas tapi para pemimpin kita tidak ingin memanfaatkan blueprint yang yang orientasinya puluhan tahun ke depan sebab mereka kan berkuasa hanya 5 tahun jadi semua berpikir jangka pendek itu satu hulunya yang kedua komitmen daripada pemimpin-pemimpin baik dari legislatif yudikatif maupun eksekutif ini belum padu kita banyak mengharapkan dari legislatif sebagai pihak di hulu yang paham dengan kondisi Bali yang sudah amburadul ini untuk menyuarakan di pusat DPR kita punya wakil DPRD kita banyak tokoh-tokoh ahli eksekutif petigi-petigi yang dari atau petugas partai atau yang sangat tergantung pada partai pemenang pemilu dan yudikatif tentunya aparat yang harus menegakkan hukum makanya tadi di hilirnya akan terjadi kalau di hulunya tidak beres dari eksekutif legislatif yudikatif itu yang ketiga hal yang menjadi konsen akhirnya dipraktiknya di lapangan di hilir bagaimana agar kewenangan khusus yang diberikan untuk para yustara Bali mengelola para yustara Bali ini menjadi kenyataan salah satu contoh saja yang konkret yang didiskusikan tadi adalah bagaimana investasi itu bisa dikenalikan secara terpadu di tingkat provinsi contohnya ada salah satu villa atau beberapa villa di Bali dimiliki oleh orang asing transaksi untuk penghunian villa itu terjadi di luar negeri uangnya terjadi di luar negeri sementara di sini sebagai administrator orang lokal yang hanya digaji dengan 5 juta 6 juta sementara transaksi penghunian sudah terjadi di luar artinya transaksi transaksi yang di luar itu tidak bermanfaat untuk lokal saya kira ini yang harus dibereskan di hulunya terkait dengan moratorium apapun yang terkait kita lebih baik menyelesaikan di hulunya yang terkait dengan blueprint kepemimpinan dari eksekutif yudikatif dan legislatif dan juga di lapangan yang dampaknya sudah begitu apa namanya kompleks sehingga perlu ada kepemimpinan dan ketegasan secara politik komitmen dan konsistensi dan trust komitmen itu yang diperlukan Pak Agung dari tadi kita berbicara tentang dampak yang akan ditimbulkan ketika OSS ini diberlakukan OSS perlukan dievaluasi lagi menurut saya sangat perlu terutama kita tinjau kembali khususnya yang kewenangan kewenangan itu kan berada yang kecil menengah dan besar usaha jadi ada sering dilakukan koordinasi ada rapat terbatas untuk itu jadi antara pusat dan daerah sehingga ada sinkronisasi dan koordinasi itu harus terus dilakukan sehingga kita mempunyai database yang jelas jadi disamping itu lanjutkan lagi jangan sampai hanya kewenangan pusat misalnya hanya ngeluarkan selain B selanjutnya daerah daerah tidak mempeluapkan repot juga seharusnya ini yang daerah perlu proaktif karena ada usahanya ada di daerahnya masing-masing yang itu karena untuk kepentingan mereka dalam era semangat untuk menambah PAD-nya itu dia yang harus proaktif jadi daerah oh kok ada usaha apa ini sudah punya bayar pajak itu harus dilakukan ini itu pundi-pundi uangnya mereka itu yang harus dilakukan harus tadi disarankan oleh senior saya apa bagus kan inginnya itu legislatif berperan dan juga sebagai fungsi pengawasan dan juga masyarakat dan aparat desa juga kan aparat masyarakat lingkungannya enggak tahu ada ini bendese kepala desa ya itu yang harus dilakukan dan camat khususnya lebih sering melakukan koordinasi jadi sehingga itu oke peran desa adat juga sangat-sangat sangat penting karena ada diulahnya jadi pemerintah daerah itu punya aparat banyak mulai dari klian adat klian dinas jadi klian desa sampai perbekal punya dia jadi sampai ke camatan jadi kalau itu dikerahkan saya rasa untuk data itu sangat gampang misalnya desa saya misalnya di daerah dalung berapa ada usaha-usaha yang disana jenis usaha dan segala macam itu data tapi kasih dia insentif berikan data dan penghargaan nanti jadi mereka harus melihat disana nah ini ini yang harus dilakukan jadi gampang coba lihat data sekarang dinas satu dengan dinas yang lain belum tentu sama sudah pasti saya pernah pengalaman nanyakan di dinas jumlah hotel yang di badung aja gak tahunya begini jadi beda datanya sangat beda kita harus punya data bis yang jelas dan kalau bisa juga setiap usaha itu harus masuk rumahnya asosiasinya itu lebih gampang buat kita baik Pak Kun ini momentum apa yang harus kita ambil khususnya dalam dunia pariwisata di Bali Niki sendiri dengan OSS untuk pariwisata dan alam Bali Niki sendiri Pak Kun sekarang kan begini Pak pemda itu punya kewenangan orang membangun villa harusnya masuk villa asosiasi orang membangun hotel diharuskan masuk PHRI itu yang penting orang bikin kargo masuk asosiasi kargo orang punya torrent travel masuk asosiasi asita ini yang tidak dikerjakan zaman udah baru harus orang yang kena masalah dengan buruh harus masuk APINDU di pickup oleh negara sekarang ini otonomi darah terlalu bebas atau mungkin karena pemdanya gak tau ini kan semua tokoh-tokoh itu karbitan-karbitan dulu kan namanya karier di pemda itu Pak mulai dari bawah naik dari kasih naik dari kabit jadilah kepala dinas atau kanwil atau jadi kepala kantor sekarang ini ujuk-ujuk namanya kepala dinas itu mohon maaf minta kritik sedikit ya yang tingkat satu itu tim suksesnya gubernur tingkat dua adalah tim suksesnya bupati itulah jadi kepala-pala dinas dia gak ngerti apa itu manalah investasi kadang-kadang main comot kan begitu sekarang yang masih nasional itu pajak kanwil pajak itu masih pusat turun ke bawah kepala kantor pertanahan itu kanwil masih ke bawah kepala kantor dia dari karir bawah naik-naik-naik nah sekarang sama sebetulnya itu kalau kita mau work together sebetulnya ini udah peluang bagus sekali peluang bagus sekali turun ke bawah turun ke bawah yang belum bayar pajak siapa dan sekarang nih katolah di Bali mohon maaf Pak Raya yang paling atif itu hanya ASITA meeting berkali-kali tidak hanya musdah lima tahunan ASITA itu satu-satunya organisasi asosiasi yang aktif sekali minah anggotanya bayarin lumayan satu bulan 1.800.000 satu tahun terus uang pangkal kalau orang baru hampir 10 juta atau berapa tapi ada gunanya nah yang lain itu hanya meeting lima tahun sekali dundang musdah milih ketua setelah itu gak pernah ketemu mohon maaf saja termasuk Aden termasuk BRI kalau perlu jadi ketua pun selama hidup boleh dulu dibatasi dua kali masa jabatan kan begitu kira-kira ya jadi ini pembinaan Pak berlewat swasta Pak jadi swasta dilibatkan PHRI Pak Rai ini dilibatkan tolong surun data yang ada di Badung itu berapa hotel wila ada lagi padahal hotel wila itu sama jual kamar hanya namanya aja wila wila itu harunya kan rumah sangat mewah mahal sekali sekarang rumah kecil aja wila padahal puri-puri itu lebih mewah daripada wila kecil-kecil itu kalau menurut saya kan kira-kira begitu ini hanya gaya-gaya untuk marketing wila wila saya itu wila kecil aja ini sekedar contoh tapi saya bayar pajak saya pajaknya satu buku di seluruh Indonesia jangan khawatir baik dengan adanya OSS untuk pariwisata Bali dan tentunya kita harapkan perlu keseimbangan sekali lagi antara permudahan izin dan perlindungan lingkungan dan alam untuk Bali kita yang tercinta ini sendiri terima kasih Bapak-Bapak sudah sharing selamat di sekedar Nekarang terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan Om Santi 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 Alam Terima kasih.